Tapi setelah udah berhutang lagi, berhutang lagi, saya hanya khawatir kalau ada apa-apa sama saya, nanti bagaimana dengan anak saya, karena saya juga harus ngutang terus, ngutang terus gitu. Hotel ini warisan dari ayah, ini dibangun sekitar tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an oleh ayah Tamara, dan pada tahun 2001 ayah Tamara meninggal dunia, setelah itu beliau punya wasiat, dan surat wasiat itu langsung jatuh kepada penerima waris. Jadi disini, ini bukan sengketa waris, tolong ditegaskan, ini bukan permasalahan waris, karena masing-masing pihak sudah menerima warisnya masing-masing. Tamara sudah menerima warisnya, dia dapat waris 20% atas hotel, ini sudah beralih menjadi permasalahan perusahaan, para pemegang saham. Yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham. Jadi, ini bukan masalah waris. Yang kedua, ini bukan masalah keluarga, karena tidak ada permasalahan keluarga di dalam urusan ini. Permasalahan ini, murni permasalahan pemegang saham yang tidak mendapatkan haknya. Lebih tepatnya, pada saat Tamara merasa gelisah secara, merasa disolimi, akhirnya ada yang salah, akhirnya Tamara mengutuk tim hukum dan diskusi dengan kami. Ini, kami menyurap ke sana, kami melakukan komunikasi yang cukup terus, tapi seperti memblokir komunikasi. Jadi, komunikasinya tidak terlihat ada etikat baik, yang tahu lagi mesti apa. Kalau Tamara tidak tahu lagi mesti apa, kalau kami secara hukum ya harus tahu mesti apa ya, mengadu sopan kejaraan. Hanya itu. Iya, karena saya pikir kan, saya pikir semua akan berjalan semestinya gitu, tapi ternyata tidak. Dan kebetulan juga saya kan di Bali, mengurusi anak saya, dan juga temanisnya saya gitu. Jadi, saya sama sekali tidak tahu bahwa ini terus berlarut-larut gitu. Saya juga mendapatkan hasil dari 19 tahun itu, itu pun saya masih bersabar, tapi setelah sudah berhutang lagi, berhutang lagi, saya hanya khawatir, kalau ada apa-apa sama saya, nanti bagaimana dengan anak saya, karena saya juga harus ngutang terus, ngutang terus gitu. Jadi, saya mau-mauk harus mengambil semua sikap gitu. Hanya mendengar dari zaman ayahnya Tamara, hanya mendengar, tapi laporan resmi adanya di wadah rapat umum pemegang saham. Tamara tidak dilibatkan, karena bukan pengurus, tapi dia adalah pemegang saham. Wadahnya laporan itu resminya kan ada di RUPS. RUPS itu wadahnya pemegang saham tahunan, tapi itu pun tidak. Jadi, hanya mendengar saja bahwa ada utang A, ada utang B, terus menaruh seperti itu. Terakhir, puncaknya pada saat Tamara harus menanggalkan tangan di surat utang. Contoh kejengkelan yang paling jelas adalah pada saat kita bertanya bagaimana sih perusahaan ini, oh rugi, rugi, perusahaannya rugi, selama pandemik rugi, yes, selama pandemik rugi, betul. Tapi kan pandemik hanya dua tahun. Bagaimana dengan tahun ke-17, menurut tahun ke-16 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya rasa kita bisa lihat nanti teman-teman bahwa hotel itu cukup baik, bertumbuh cukup baik secara fisik, dan tingkat penianya cukup baik hotel tersebut. Jadi, saya pikir laporan keuangan itu tidak bisa diakumulasi 19 tahun rugi. Itu dibuka, ditutup itu setiap tahun. Mungkin ada setahun yang rugi, dan mungkin ada setahun yang untung. Ini yang lagi diuji. Saya sangat sedih, sedih sekali ketika, saya enggak tahu mesti terbuat apalah ini. Karena, ya, yang saya ingin itu, ini bisa cepat selesai, biar, apa, tidak turun ke anak-anak saya gitu. Biar anak-anak saya juga bahagia, enggak harus mendapatkan penerima pelakuannya seperti ini.